hai oke guys jadi ini kita mau coba bongkar ya nih kalau bisa lihat ini ini chipnya ya karena kalau mau ngisi tinta toner biasanya chipnya diganti kalau aku sih enggak ya enggak apa-apa sih mau diganti apa enggak sama aja yang penting ada aja Oke lanjut kita mau coba kalian siapin ini dulu ya ini dulu nih yang pertama kalian ambil ini nih tutorial kali buka ya buka ininya Hai Oke kita coba ambil dulu ini kita ambil pakai ini oke nah langsung ya keambil aja ya ya habis itu kalian lihat ini lihat nggak bentar kret ini nggak nah ini habis itu Hai ini aku sambil lihat videonya sering aja Ani ini kalian bisa ambil guys ini yang pertama paketnya ini ya Hai ini kalian ambil guys Hai nah ini ambil kayak gitu ini langsung gampang guys habis itu kalau belum biasa ini agak susah guys ya nih nih lagi Hai nah nih ambil diambil ya Hai kembangnya Hai kembangnya Hai nah Hai nah Hai Hai game habis itu nih kalau bisa lihat dalamnya ya dalamnya di sini guys yang tadi tuh yang bermasalah itu guys Hai itu antara di ininya ini Hai ininya atau di dalamnya sini guys Hai gitu kita lihat dulu gambarnya tadi tadi kita lihat gambarnya dulu Hai ngerak mundur ya Nah kita mau coba ganti dulu gas ya kita mau coba ganti dulu dalamnya ini ini ya ya kita coba ganti dulu ini ya guys ya Hai ntar mau coba ini Hai kita cek dulu yang mana nih yang mau di jadi dan soalnya antara ini sama yang di dalam ya Hai ya kita coba cek ini dulu aja ini pembuangan tintanya ya ini buang pembuangan tintanya kalian kalau mau bersihin sekalian ini juga bisa Hai ya kalau mau bersih ini caranya itu nih di sini nih ya di sini Hai ini kita coba jangan dipegang ya tramnya ya Hai ke ini kalian bisa lihat kita buka ininya hai 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 satu kemudian ini dalamnya ini hai 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 ini diambil nih dua-duanya nih ini cara bongkar ya Hai dan ininya diambil guys nah ini diambil ya bisa ya habis itu ininya ya hai 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 simpen di sisi dulu yang tempat yang agak bersih kita mau ganti ininya kita mau gantinya ini ambil Hai sudah kelihatan enggak ini ambil Hai diangkat diambil daya ini diambil ya Hai habis itu ini kita mau coba ganti ini Hai ya kita mau coba ganti ini guys pembuangannya ini ini pembuangan ini Hai ini aku simpan dulu ya ini aku simpan dulu guys Hai disini Hai terus hai 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 ini aku coba buang dulu guys ya ini aku coba buang dulu ini Hai caranya kalian bisa lihat kayak gini Hai tuh ini ini tinta ini Hai ntar ini tempatnya kayaknya kurang kurang besar ya kalau disini banyak kalau disini banyak kalian buangnya buang aja nih kayak gini nih ini berarti ntar ini tuh gitu ini kalau udah penuh ini terasa penuh guys ini berat ya kalau udah penuh berat ini nanti langsung bersih aja nih ini aja tutorialnya kayak gini aja oke nanti kalau saya ada nyeputnya mu banyak nah langsung dibuang langsung dibuang aja tempat sampah ini sebagian masih tinggal dikit aja oke kemudian ini kita coba buka ininya ya kelihatan nggak ini guys kelihatan nggak ini ya ini kita ambil ini agak susah dia ini agak susah tapi bisa daripada kalian beli kalau biasa di luar nih guys ini beli tuh harga sekitar 500 ribu itu udah langsung paket Hai dia 300-400 lah Hai ntar ya ini aku pakai ncet ya guys ini guys aku pakai ncet nggak apa-apa ya biar suara aku agak kedengeran ya guys ya tapi nggak enak kali nah kayak gini lanjut kemudian kita ambil ininya ya kita ambil ininya guys nih ini ini harus diambil ininya kelihatan nggak ini diambil ininya guys ini tuh dia ada kayak ada karetnya gitu loh buat nih disini nih ini ya tuh ininya ini guys ini aku coba ganti ini ya ini aku mau coba ganti ini guys tuh disini nih dia eh bentar disini kalau misalnya disini ya ini tuh dia udah aus udah aus ya ininya dia udah aus jadi kayaknya ini harus kita ganti ya ini kita coba ganti dulu yang sebelum kita ganti ini coba aku bersih dulu ya bentar ya guys ya ini coba aku bersih dulu ini coba aku bersih dulu ini nggak kepake kan ini ini nggak tau namanya aku lupa guys ini dokter blade atau apa satunya gitu guys pokoknya ada blade-blade nya ini ininya ya kemudian ini ini dibuang nah ini pembuangannya disini nih pembuangan tintanya disini guys ini kita bersih dulu ya ini kita bersih dulu enak kalian kalau punya kompresor guys kalau ini kalau punya kompresor enak lagi ya tinggal ditembak aja nih kayak gini nih ini langsung bersih guys oke kemudian ini aku udah beli ya kalian bisa beli ini harganya aku lupa ini guys ini ini harganya aku lupa tadi ini ini 40 ribu atau berapa nggak nyampe 50 ya ininya kuat guys ininya kuat ininya kuat ini ini masih baru ya oke kita coba langsung pasang pasangnya kayak kayak sama kayak tadi hmm gini ya gampang kan tinggal pasang aja kayak gini guys gitu oke kalau udah kalian pasang lagi nih murnya masukin lagi guys murnya ini aku coba pasang murnya lagi bentar ya murnya ini bisa masuk nggak ini ya nih satunya lagi semoga ini ya semoga ini ya kalau drumnya sih nggak guys kalau drumnya nggak nah ini guys ini udah ya udah kepasang ya bisa lihat ya ini udah kepasang guys oke nanti kita coba hasil nanti kita coba lihat hasilnya gimana udah ini tadi ini tadi ini ya ini udah lama ya kita coba buat lagi oke sekarang kita coba pasang lagi ya guys ya kita pasang lagi ininya pasang lagi ini sebelum kalian pasang bersih dulu nih kalau udah balik pasang lagi kayak tadi jangan lupa nih guys nih nih kalian ini ini mana nih ini ini di bawah ya kayak gini-gini tuh di bawah guys ininya ke atas ya satunya juga sama nih kalau udah ini kalian bisa lihat tek 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 gitu guys harus ada tek teknya gitu guys ya habis itu ini guys kalian pasang ininya ya pasang ininya drumnya guys hati-hati kalau drum drumnya ini ini ya ini colokin ke sini nih Bismillah kayak gini guys ya ini udah kalau udah ya baru pasang ini disini ininya di atas nah tuh bisa gak tuh bisa kan nanti bisa lah pelan-pelan bisa oke kalau udah baru kita masukin ininya apanya ini 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 traynya masukin kayak tadi awal habis itu ini lagi ya guys ya dua soalnya nanti kita coba hasilnya gimana kalau masih ada yang beleret-beleret di warna biru ini ini baru warna biru kayaknya tadi ada dua warna biru sama warna hitam ya nah nanti kita coba cek lagi ini udah selesai guys ya udah selesai tinggal kita pasang ini anggap saja guys ya ini anggap saja yang rusak tuh ininya yang beleret ininya tapi nanti kita cek lagi kalau memang masih ada kayak gitu nanti kita coba cek lagi oke habis itu kalian ini cara masangnya ya cara masangnya ini kalian bisa lihat pairnya ini guys pairnya ini ini ada pair kan ini kalian masukin disini disini ada kan ada ininya gak jentel apa ini loh ini tempatnya pair oke kita masukin disini ya pairnya tuh lihat disini kok biasakan aja nanti lama-lama bisa ini kayak gini ya clock kalau udah ini dua-duanya dipegang dua-duanya dipegang dua-duanya dipegang habis itu kita masukin guys ini yang kecil yang disini yang kecil yang disini yang kecil guys yang ada ininya ini yang panjang soalnya di ininya dia dua guys ini dua satunya panjang satunya pendek masukin disini guys biasanya agak susah disini kalau belum terbiasa ngepasinnya ini agak susah ngepasinnya nah kalau udah masuk semua pastikan ini masuk semua ya kalau gak masuk berarti salah masuknya guys ya ini semuanya ini ya ini harus masuk kalau gak masuk nanti dia gak bisa masuk full ini juga guys kalau gak bisa masuk dia gak bisa masuk full ya anggap aja ini udah ya ini udah ya habis itu kita pasang pairnya nah masuk masang pairnya ini juga ada triknya guys gak sembarangan caranya nih kayak gini nih ini buka lagi pakai yang ini ya kita ganti ya kemudian kalian ini 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 mana nih kelihatan gak nah ini guys ini cepet aja cepet aja kayak gini nih nah kayak gini guys ya aku biasanya kayak gini tinggal pasang sini tarik tuh saat aku kemarin pernah itu sampai patah gak kayak gitu gitu ini kayak gini ya ini udah ya anggap aja ini udah guys ya oke ini udah kita coba hasilnya ya temen-temen ya semoga aja lancar